Manchester United terpengkai dari Liverpooli Old Trafford dengan skor 3-0 Padahal Eric Ten Hag pernah berkata jika era Jurgen Klopp dan Pep Guardiola akan segera berakhir Tapi ternyata sampai Klopp Pensiun dan rambut Pep Guardiola pindah dinas pun munyuk tidak kemana-mana Penasarin kronologi gagalnya tsunami tropi Manchester United? Mari kita bahas Manchester United menelan kekalahan dengan skor telah 0-3 dari sang rival abad di Liverpool Keduanya bertemu dalam laga pekan ketiga Premier League 2024-2025 di Stadion Kebanggaan Setan Merah Old Trafford Manchester United yang mencoba menyerang sejak awal laga sempat dikejutkan dengan gol tren Alexander Arnold pada menik ke-6 Wasid kemudian mengandulirnya karena memasalah yang terlibat dalam proses gol tersebut ada dalam posisi offset Skor pun tetap 0-0 Padahal Tretan Arnold sudah selebrasi sampai nyium kamera beserta kameramennya Tapi cukup lah bikin jantung face munyuk berdebar sangat kencang bagai generang bau perang Laga pun berlanjut dengan upaya MU dan Liverpool yang berbalas serangan Namun performa pertahanan kedua kesebelasan terbilang cukup bagus untuk membendung serangan lawan Tapi tiba-tiba petaka bagi MU hadir dalam laga ini Berbuka dari ketidakmampuan Kasemiro mengirimkan umpan dengan baik Saat sedang membangun serangan bola diambil grafan berlalu digulirkan ke salah yang lantas mengirimkan umpan tarik dari sisi kanan Di sisi kiri ada Dias dan Dominic Soboslay yang tanpa pengawalan Keduanya hampir bertabrakan namun Dias yang akhirnya bisa menyundun bola ke gawang Manchester United Liverpool memimpin pada menit ke-35 Memang di Real Madrid, Kasemiro dijuluki Teng karena kemampuan bertarungnya yang keras dan luar binasa Tapi sejak berseragam MU, Doi sudah berubah jadi Tong karena badannya yang sudah menyerupai sapi gelonggongan Dan blundernya tak berhenti di situ Liverpool kembali mencetak gol Lagi-lagi kesalahan Kasemiro yang membuat The Reds mengubah angka di papan skor Setelah mencuri bola dari kaki Kasemiro, Dias berlari ke kota penalti Salah yang menguasai bola kemudian mengirimkan umpan kepada pemain Columbia tersebut Dan sepakan kaki kanannya membuat Andre Onani kembali tak berdaya Sudahlah Kasemiro diambil bolanya malah turu pertahanannya kagetan dan lari kocar kacir Ditambah penjaga gawangnya melompat sambil nahan berak Paket lengkap kalilah MU ini ya kan Kurasa MU itu kepanjangan dari Man Trade United Tertinggal 0-2 membuat MU berupaya merespon pada babak kedua Sepakan Joshua Zizi pada menit ke-52 masih bisa diblok Alison Boker Tapi tiga menit kemudian justru Muhammad Salah yang menegaskan diri sebagai man of the match Dalam duel MU versus Liverpool di Premier League dengan mencetak sebuah gol lewat sepakan kaki kiri setelah mendapatkan umpan dari Sobos Lai Liverpool pun unggul tiga gol tanpa balas dan nyaman menguasai bola layaknya bermain di kandang sendiri Ambisi besar MU untuk mencetak gol tak bisa terwujud hingga laga bubar Liverpool pun tidak bisa menambah keunggulan Hingga pulit panjang berbunyi skor tidak berubah Liverpool pulang dengan tiga poin Sementara MU merana lantaran menderita kekalahan beruntun Kasemiro pun layak disemarkan penghargaan sebagai pemain terbaik dalam laga ini Dan meyakinkan semua orang bahwa Old Trafford memanglah sangat angker Terutama untuk penghuninya sendiri Terima kasih telah menonton